Intro Kembali lagi di Super Stand Up Seru Yeaaah Wow Apaan ye wow doang Dan berikutnya kita ada Komika lagi, Komika Wanita Dia juga keren sekali nih ya bang Yoi Dia adalah lulusan dari Stand Up Comedy Indonesia Season 8 Season 8 terbaru Dan dia tipe stand up nya itu sangat deadpan Jadi dia diem, dia selusu-lusu-lusu tiba-tiba menimbulkan tawa Mau tau penampilannya seperti apa? Beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Vianita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Universitas di Anusantara yang ceria Let me introduce myself My name is Vianita AR But you can call me baby Mas And I'm your future life Sebelumnya boleh tepuk tangan buat Sumber Kopas TV Karena setiap saya ikut super Saya selalu datang ke kampus-kampus yang tidak pernah saya ketahui Dan setelah saya kesini Saya merasa kecewa Sedih Saya merasa kotor Kalau ada kampus sebagus ini Kenapa saya tidak kuliah disini Ini kebanyakan anak SMA ya? Ada yang man Saya dulu SMA nya man teman-teman Madrasah Liah Otomatis Ada pelajaran agama Dan gurunya pelajaran agama Masya Allah Lazis Namanya Pak Saiful Dia itu orangnya ganteng Ada namanya Pak Saiful Beliau itu orangnya ganteng Pinter Pokoknya memancarkan Aura calon imam gitu Tapi Kalau pelajaran Bahasa Arab Saya itu Ya little bit stupid lah ya Jadi kalau ditanyain Fianita Ma makna babun Hah? Apa Pak? Dan saya itu ikut Sub komedi udah agak lama ya teman-teman Sekitar 4 jam 4 tahun Di Ponerogo Dan Anggotanya itu Datang dan pergi begitu saja Semua aku terima apa adanya Mata terpecam dan hati menggumam Di ruang rindu Apa? Kita bertemu Terima kasih Apa sih? Apa sih? Jadi anggotanya itu datang dan pergi Tapi Alhamdulillah Sekarang masih ada yang bertahan Sekitar 10 orang 9 cowok 1 cewek Capek Capek saya harus memilih Hari ini Siapa yang harus saya sepik Saya punya jadwal sepik anak Stain Up Ponerogo Jadi Hari Senin Aldi Hari Selasa Ahmed Hari Rabu Enggar Hari Kamis Libur Masa dunia mulu Akhirat juga dong Dan saya ini Anak kedua dari dua bersaudara Kakak saya namanya Dias Dan dia itu Sangat menjaga kebersihan Sedangkan saya Orangnya juwarok banget Ini keramas ya Kalau Saya nggak bakal keramas kalau Ketombe saya itu belum berkerak Iya Tau nggak sih yang Kalau digaruk Ada yang jatuh Terus ada yang nempel di kuku Nah That's me Bau badan wangi ini aja Saya pakai Handbody yang sasetan 500an Handbody autan Iya Enak loh itu Multifungsi Wangi iya Anti nyamuk iya Ngomol oke Di kebun hayuk Saya juga Sain Stain Up Bekerja di jasa penulis artikel Ada yang tahu? Ada prospek kerja loh ini Jadi buat mahasiswa Murid kalau ada tugas Jurnal Bisa beli ke saya Oke Saya jamin Saya tolak Bukan apa-apa Tugas loh Cuma jurnal Tugas kuliah Order artikel Ya Allah Tugas aja beli Apalagi skripsi Masa depan bangsa loh Kalian ini Malu dong sama abu dosen Itu mending ya Tapi Customer saya Yang order artikel itu random banget Ada yang order artikel Alutsista Artikel kesehatan Artikel traveling Bahkan ada yang order artikel Obat kuat Ada yang pernah enggak Buka website obat kuat? Buka deh Bukan apa-apa Websitenya obat kuat tuh Enggak semua kena internet positif Dan isinya Cewek-ceweknya Huh Mau Korea Jepang Eropa Ada Itu tuh Masih mending ya Ada yang lebih parah lagi Order artikel Tema Perdukunan Mohon maaf Dukun Beli artikel punya website Buat apa? Kalau obat kuat kan jelas ya Mereka Menjual tentang obat kuat biar Anunya kuat Kalau artikel perdukunan Artikelnya apa? Apa judulnya? Ingin cantik? Tips cantik dengan menggunakan susuk Atau enggak? Kalian ingin sukih mendadak? Kalian ingin kaya mendadak? Langsung cari pesugihan Kan enggak gitu Ini takutnya nih Karena dukun sudah masuk dunia digital Nantinya dukun akan Buka Startup Namanya GoDukun Kalian benci seseorang? GoPelet Kalian mencintai seseorang? GoPelet Kalian ingin kaya? GoPelet Atau enggak mungkin Ternyata dukun itu nantinya akan membuat Parfum jual beli Namanya TokoP Dukun Iklannya langsung Oma mamai Ombah Dukun Terima kasih saya Vianita Sekali lagi tepuk tangan buat Vianita Oma mamai Ombah Dukun Enggak usah joget Enggak usah ya Enggak cocok ya joget ya Enggak tengah Oma mamai Ombah Dukun Kamu ingin kaya? Go Rich Kamu ingin apa tadi? Ingin dicintai? Ingin dicintai? GoPelet Ingin apa? GoSantet Kamu ingin sehat? GoS Bagus Gue sepeda Gue sepeda Kamu ingin menipu? Apa tuh? Gocek Iya Gocek Iya Kamu ingin diantar? Apa tuh? Go right Iya itu benar Lurus Lurus Kalau kamu ingin tahu cerita-cerita baru? Apa tuh? Gossip Gossip Kalau gitu kita panggilan aja keempat Komika yang sudah tampil di panggung Super Malam ini Ya Ada Kakak Mila Ada Kakak Mila Ada Kakak Sasa Mila Ada Kakak Sasa Mila Ada Kakak Sasa Mila Silahkan Ya Anita disini Bu Ani Ya benar sekali Boleh kita maju sedikit? Bagus Kita akan segera menentukan siapa yang akan menjadi Komika favorit di Super kali ini Nih ngomong dong Biar kayak deg-degan gitu Kempat Komika Sudah kita karantina selama berminggu-minggu 14 hari ya betul Eh musiknya, musiknya Musiknya gak itu Musiknya gak itu Aku aja yang musiknya aku Kau yang bilang Aku ya Keempat Komika ini telah memberikan penampilan terbaiknya Komika pertama ada Mbak Sadia Maruf Komika kedua ada Mega Salsabila Komika ketiga ada Istri Panji Komika ketiga ada Istri Panji Disebut namanya dong Oh iya Mbak Gamila Dan Komika keempat ada Fianita Kita lihat Seberapa lama musik Tiba masa Wa.. Weh.. 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 Ini kan cuma ini doang Pengumuman doang ngapain sampai gitu-gitu Kita akan memulai voting ini dengan tepuk tangan dari kalian Untuk komika pertama, Mbak Sadia Ma'ruf. Belum, belum, belum. Belum, kan belum. Kan belum kuminta. Cepat kali kalian ya emang. Oh, dasar ingin. Yuk. Kalau kamu pengen Mbak Sadia Ma'ruf menjadi komika favorit tepuk tangan. Berapa bang? Berapa? Total tepuk tangan Mbak Sadia ada sekitar 7 Celcius. Kok Celcius? Kan udara itu, udara. Iya, karena tepuk tangan mereka menghasilkan udara. Oh, iya. Mi udara. Gurung darah. Oh, iya. Gurung darah. Sorry, sorry. Maaf, maaf, maaf. Berikutnya, Mega Salsabila. Kalau kamu pengen mega menjadi komika favorit tepuk tangan. Berapa bang Jagel? Tepuk tangan Mega mendapatkan 7 ribu rupiah. Kenapa 7 ribu? Kan tepuk tangan, itu bukan satuan tepuk tangan. Jadi kalau misalnya tepuk tangan mereka dikumpulin bisa menghasilkan uang sebesar 7 ribu. Oh, iya, betul. Berikutnya, siapa yang pengen Kak Gamila menjadi komika favorit tepuk tangan. Aku gak ngitung. Kau yang ngitung, Hib. Berapa? Dan Kak Gamila mendapatkan tepuk tangan sebanyak 80 lembar. Kalau kalian ingin Pianita menjadi komika favorit, boleh minta tepuk tangan. Berapa bang Jagel? Dan Pianita mendapat tepuk tangan sebanyak 9 kotak. Kok kotak ini udah gak masuk akal. Dan yang menjadi komika favorit malam ini adalah... Beri tepuk tangan yang paling muria untuk... Fianita! Selamat untuk Fianita! Fianita berak mendapatkan uang tunai sebesar 13 ribu rupiah. Dan paket umroh menuju Mekah dengan Betor. Becak motor. Sekarang kita buktangkan buat keempat komika yang sudah tampil malam ini. Luar biasa sekali, keren-keren. Dan terima kasih banyak buat Undera. Keren banget teman-teman SMA juga semuanya di sini. Terima kasih. Saya doain semuanya. Sukses semuanya. Amin. Dan terima kasih untuk semua teman-teman yang udah nonton. Bagi yang di studio ataupun yang di rumah. Dan jangan lupa tetap saksikan stand up super setiap hari Sabtu jam 8 malam. Hanya di Kompas TV. Independen perterpercaya. Kalau gitu saya Hivzioir pamit. Dan saya Ayu Tingting pamit. Kita nonton lagi super di minggu depan. Tetap di super. Tengah seru. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.